Bapak melihat ada hempusan atau hempasan angin yang begitu kencang dari arah selatan menuju ke arah utara. Apa itu maknanya Mbak? Ini kemungkinan menunjukkan bahwa di partai final leg kedua nanti timnas kita akan bermain lebih bersemangat lagi, penuh spirit, penuh motivasi, bermain mati-matian. Ya, kalaupun sampai mati kehabisan tenaga di tengah lapangan sekalipun, ini nanti insya Allah akan mereka lakukan. Ya, semua itu tentu demi nama baik bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat sahabat-sahabat Mbak semuanya. Jangan lupa kita harus tetap semangat, tetap optimis, dan terus doakan timnas kita yang lagi berjuang di partai final leg kedua piala AFF tahun 2020 yang berhadapan dengan timnas Thailand. Ya, nanti kita doakan mudah-mudahan bisa bermain lebih bagus lagi daripada di leg pertama kemarin. Nah, di sini ada dua hal yang perlu Mbak sampaikan. Yang pertama bahwa Mbak melihat ada hempusan atau hempasan angin yang begitu kencang dari arah selatan menuju ke arah utara. Apa itu maknanya Mbak? Ini kemungkinan menunjukkan bahwa di partai final leg kedua nanti, timnas kita akan bermain lebih bersemangat lagi, penuh spirit, penuh motivasi, bermain mati-matian. Ya, kalaupun sampai mati kehabisan tenaga di tengah lapangan sekalipun, ini nanti insya Allah akan mereka lakukan. Ya, semua itu tentu demi nama baik bangsa dan negara kita. Ya, oleh karena itu ya kita semua harus tetap terus memberi dukungan, meng-support, serta mendoakannya. Soal kala menang itu nanti biasa dalam sebuah pertandingan. Kita harus tetap berjiwa besar ya. Tetapi memang Mbak melihat nanti timnas kita akan bermain all out ya. Karena biasanya ketika dikritik timnas kita itu biasanya permainannya bisa lebih bagus. Dan Mbak juga melihat, baca di sosial media, ini banyak sekali pakar olahraga, terutama di Asia Tenggara, ini yang sangat merendahkan kualitas timnas kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu ya, penyemangat bagi timnas kita nanti. Kemudian yang kedua, Mbak melihat langit tampak sudah tidak begitu mendung lagi. Apakah itu artinya timnas kita nanti akan bermain bagus, kemudian mampu memenangkan pertandingan? Nah, dalam hal ini Mbak tidak berani berspekulasi. Kalau menciptakan peluang dan goal, ini nanti insya Allah masih bisa. Kemungkinan menang itu insya Allah tetap ada, walaupun kecil kemungkinannya. Tapi kalau bermain lebih bagus daripada di lag pertama kemarin, insya Allah ya. Insya Allah timnas kita nanti akan bermain lebih bagus daripada di lag pertama kemarin. Akan tetapi, kalau untuk menjadi juara biala AFF tahun 2020 ini, Mbak rasa kemungkinannya sudah sangat kecil ya. Mohon maaf sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Mbak terus memompah semangat sahabat-sahabat semuanya. Kita harus tetap mendoakan yang terbaik buat timnas kita. Mudah-mudahan nanti petang kita bisa memenangkan pertandingan. Itu saja video singkat yang Mbak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi motivasi kepada kita semua. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muhafiq ila'akwa mi tawrik. Hadalallahu ayyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.